Oke, people with spirit opening, jadi untuk melakukan proses development Flutter ini untuk membuat aplikasi Android, iOS, dan juga website, kita membutuhkan beberapa tools seperti Flutternya tersendiri, juga ada kode editor ya, saya disini menggunakan Visual Studio, sehingga ketika kalian menggunakan Linux atau juga Mac OS atau Windows masih bisa menggunakan Visual Studio, karena disini versinya banyak ya, jadi kalian kunjungi aja visualstudio.com, lalu yang terakhir disini ada Dart, Dart ini bahasa yang akan kita gunakan untuk membuat UI sekaligus codingan yang terkait dari programming language, oke? Oke, nah jadi ini sangat berbeda sekali dengan bagaimana caranya sebelumnya kita itu membuat aplikasi Android, kalau aplikasi Android itu kan terpisah ya, jadi satu XML, satunya Java atau Kotlin, nah kalau Dart ini benar-benar kita campur, jadi UI dan juga Logical itu dalam satu codingan, baik, jadi sebenarnya yang perlu diinstall itu hanya satu, Visual Studio Code, setelah itu kita bisa melakukan installation dari si Flutter, jika kalian menggunakan Windows, silakan ikuti instruksi di bawah sini, atau Mac OS dan juga Linux, oke? nah, jika sudah, atau misalnya kalian sudah berhasil mendownload Visual Studio Code, kita akan langsung coba untuk menginstall plugin Flutter dan juga Dart di Visual Studio Code, sehingga nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan pembuatan proyek baru, baik, ini adalah tampilan Visual Studio Code setelah berhasil diinstall oleh kita, jadi di bagian extension sebelah sini, saya sudah berhasil menginstall Dart atau Flutter, untuk kalian yang belum memiliki, kalian ketik aja disini Flutter, nah seperti itu ya, lalu nanti ada di atas dan kalian install, oke? setelah itu disini kita bisa melakukan hot reload dan juga membuat proyek, pokoknya jadi lebih mudah lagi ketika kita ingin melakukan development suatu proyek Flutter di Visual Studio Code. selamat menikmati